Nah Imam Syafi'i, ayahnya adalah berbangsa Quresh, yaitu Imam Idris bin Abbas bin Osman bin Syafiq. Nah ini Imam Syafiq ini, yang merupakan sohabat Rasulullah. Sebelum waktu terlalu panjang, maka ketika Imam Syafi'i berusia 2 tahun, dibawa ke maka. Oleh ibunya, dibawa ke maka. Sama ibunya Imam Syafiq dibawakan ke maka. Kemudian selanjutnya Imam Syafiq akhirnya belajar membaca Al-Quran dan beli wa'afal Al-Quran sebelum panjang. Ada yang mengatakan sebelum usia 2 tahun. Ini yang menjadi catatan pertama, Bapak Imam Syafiq al-Quran dari umur masih kecil. Mari sekitar 2 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wa shahrul nashi'atillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah, Sayyidina wa Mawlana Muhammad ibn Abdi Allah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'at. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Para rambut kami, para bapak-bapak, ibu-ibu, para peribu-peribu rita Allah dan peribu syafaat Rasulullah S.A.W. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah S.W.T. Dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah S.W.T. Menjadikan kita semua min ahli hadal majlis Termasuk orang-orang yang bisa hadir di majlis Yang disatakan oleh Rasulullah S.A.W. Merupakan taman di antara taman surya Semoga dengan atas namunnya Allah S.W.T. Kita duduk di majlis Yang merupakan taman di antara taman surya di dunia ini Merupakan pertanda sebagai otima Bahwa kelak insya Allah Kita juga akan berkumpul Duduk bersama-sama di taman surya Terlalu di akhirat bersama Rasulullah S.A.W. Amin Amin Alhamdulillah bersyukur kepada Allah S.W.T. Tidak henti-hentinya Kita ucapkan Tidak henti-hentinya Kita upayakan untuk bersyukur kepada Allah S.W.T. Atas nikmat yang bangun Yaitu kita memiliki Diberi oleh Allah Berubah anugerah Nikmat Iman Dan nikmat Islam Alhamdulillah bersyukur kepada Allah S.W.T. Selain kita diberi nikmat Berubah iman kepada Allah Berubah Islam Yaitu beribadah Bermu'amalah Beramal dengan amalia Islamia Kita juga diberi nikmat Oleh Allah S.W.T. Kita berada di dalam lingkungan Koloman Ahdusun Nahwal Jamaah Alhamdulillah Salamat dan salam Bersama-sama kita sanjungkan Kepada lagu'amu S.W.T. Kepada keluarga beliau Kepada sohabat beliau Kepada para tamin Kepada para tamin Seluruh pengikut beliau Hingga dari kiamat Dan semoga kita semua Termasuk pengikut beliau Yang berhak mendapatkan syafaat Baik di dunia Baik di dunia maupun di rahsiaan Amin Allah Amin Ya khabar alamin Bapak-bapak dan ibu'it Dan ibu'it Yang berhak di Allah S.W.T. Pada kesempatan pagi ini Menanjutkan Apa yang saya sampaikan di Al-Abbam semalam Bagi yang mengikuti Youtube Al-Wajah Yaitu terkait Bagaimana sejarahnya Kenapa di Indonesia mengikuti Madhab As-Syafi'i Kenapa di Maroko sana Mengikuti Madhab Maliki Kenapa di India sana Mengikuti India, Pakistan Dan sekitarnya Mengikuti Madhab Hanabi Kenapa di Arab, Saudi Dan sekitarnya Mengikuti Madhab Hanabi Saranikas Barangkali ada yang Belum mengikuti Youtube Al-Wajah Kita saranikas Mulai yang semalam Yaitu Rasulullah S.W.T. Memiliki Murid Atau bahasa Sekarangnya Santri Yang disebut dengan Sohabat Sohabat Memiliki murid Atau Santri Yang disebut dengan Tabi'in Tabi'in Memiliki murid Atau Santri Sebut dengan Tabi'in Tabi'in Kemudian Tabi'in Tabi'in Memiliki murid Seterusnya Tabi'in Tabi'in Sampailah kepada Sil-silah Para ulama Nah Dari manakah Sil-silah Para ulama Tersebut Sampai Kepada Rasulullah S.W.T. Santri Rasulullah Yang sangat Banyak itu Yang sampai Dikatakan Bahwa Bada Sahabat Rasulullah Yang kurang Dari Seratus Ribu Banyak Kejadian Fatum Maka Dan dalam Kejadian Kejadian Setelah Fatum Maka Itu Semakin Banyak Berbodoh Bbodoh Orang Masyid Islam Menyatakan Keislam Banyak Kepada Rasulullah S.W.T. Dan Di antara Para Sahabat Itu Yang sangat Banyak Itu Beberapa Di antaranya Sahabat Sahabat Yang Melupakan Dan Rasulullah Di dalam Berdakwah Terutama Di dalam Bidang Ilmu Fikih Jadi Antara Sahabat Rasulullah Yang Almi Fikih Bernama Sahabat Abdullah Bin Umar Bin Khotor Yaitu Putra Dari Sahabat Umar Bin Khotor Maka Kalau Disebutkan Abdullah Bin Umar Terkenal Dengan Sebutan Ibnu Umar Maka Dalam Hatis-hatis Akan Disebutkan Ibnu Umar Putranya Dan Ayahnya Adalah Sahabat Rasul Rasulullah Termasuk Juga Sahabat Ibu Abbas Abdullah Bin Abbas Yang Mana Kita Menyebutkan Ibnu Abbas Maka Kita Akan Menyebutkan Radhi Allah An Umar Semoga Allah Meritui Keduanya Karena Ayah Dan Putranya Keduanya Adalah Sahabat Rasul Rasul Kemudian Sahabat Abdullah Bin Umar Ini Memiliki Santri Yaitu Imam Nafir Imam Nafir Yaitu Maulah Dibli Umar Yaitu Yang Awalnya Adalah Bugang Dari Ibu Umar Imam Nafir Ini Menjadi Santrinya Yang Sangat Cerdas Santrinya Yang Meneruskan Perjuangan Burunya Yaitu Sahabat Imam Nafir Yang Imam Malik Bin Anas Nah Inilah Yang Mendirikan Mal 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 Pendidikan Pendidikan Yaitu Imam Malik Bin Anas Yang Belajar Kepada Imam Nafir Belajar Kepada Imam Abdullah Atau Sohabat Abdullah Bin Umar Yang Sohabat Tersebut Belajar Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam Kemudian Di antara santrinya Imam Malik Ada yang bernama Imam As-Syafi Muhammad Bin Idris Bin Abbas Bin Osman Bin Syafi Yang Disebut As-Syafi Yaitu Kakek Boyangnya Imam Muhammad Bin Idris Bernama Syafi Maka Disebut As-Syafi As-Syafi Yang Dibispatkan Kepada Kakek Yang bernama Syafi Imam As-Syafi Ini Adalah Sangatnya Imam Malik Yang sangat Cerdas Sangatnya Imam Malik Yang sangat Luar biasa Dan Imam Muhammad Bin Idris As-Syafi Inilah Yang Mendirikan Madhab Syafi Jadi Madhab As-Syafi Yaitu Pengikut Atau Mengikuti Metode Istihan Imam Muhammad Bin Idris As-Syafi Yang merupakan Murid Dari Imam Malik Bin Anas Yang mana Pengikutnya Disebut dengan Madhab Maliki Kemudian Imam As-Syafi Ini ternyata Juga punya Guru Di Kufa Di Badab Irak Sekarang Irak Itu punya Guru Namanya Imam Muhammad 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 Hassan Ini adalah Santri Terbaiknya Dari Imam Abu Hadifah Jadi Imam Syafi Adalah Kurid Dari Kuridnya Imam Abu Hadifah Imam Syafi Memiliki Santri Banyak Ada Imam Al-Muzani Ada Imam Robi Dan Seterusnya Nah Ada Santri Yang Yang Bernama Ahmad Bin Hambal Yang Nanti Beliau Terkenal Berikutnya Bermadhab Hambali Jadi Empat Madhab Madhab Hambali Yang Banyak Kesebar Sekarang Di Saudi Arab Dan Sekitarnya Madhab Maliki Yang Kesebar Di Marok Dan Sekitarnya Di Eropa Di Prancis Dan Sekitarnya Kemudian Di Bagian Yaratan Afrika Kemudian Madhab Shafi'i Yang Banyak Tersebar Di Asia Banyak Asia Tenggara Asia Tenggara Kemudian Madhab Imam Abu Harifah Yang Banyak Beredar Sekitar Pakistan Sekitar India Dan Seterusnya Dari Imam Abu Harifah Ini Ternyata Saling Berkaitan Dan Sangat Mereka Sampung Dikatakan Bahwa Imam Abu Harifah Juga Pernah Belajar Bertemu Dengan Sohabat Anas Bin Malik Yang Sangrinya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Mana Sohabat Anas Bin Malik Pernah Berkata Bahwa Saya Menjadi Khadir Rasulullah Menjadi Orang Yang Melayani Rasulullah Selama Sepuluh Tahun Nyatri Sepuluh Tahun Di rumah Rasul Rasul Sehingga Beliau Faham Betul Bagaimana Rasul Allah Salat Alam Bagaimana Rasul Allah Bagaimana Rasul Allah Salat Bagaimana Rasul Allah Dan Seterusnya Maka Dari Empat Manah Ini Semua Salat Nyanggung Sampai Kepada Rasul Rasul Allah Sehingga Ketika Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Sallallahu Sallallahu Kamar Waitu Muni Usalli Salat Kalian Sebagaimana Kalian Melihat Usallat Maka Saat Itu Yang Melihat Rasul Allah Adalah Sohabat Termasuk Sohabat Allah Bin Tuhan Termasuk Sohabat Anas Bin Malik Termasuk Sohabat Abdullah Bin Abad Para Sohabat Melihat Bagaimana Cara Salat Rasul Sallallahu Sallallahu Walaik Wasallam Kemudian Setelah Rasul Wafat Maka Generasi Seterusnya Tidak Bisa Melihat Rasul Maka Bagaimana Cara Mereka Salat Dengan Benar Mereka Harus Mengikuti Cara Salat Orang Yang Pernah Melihat Salat Rasul Rasul Begitulah Generasi Seterusnya Harus Melihat Orang Yang Pernah Melihat Orang Yang Pernah Melihat Salat Rasul Rasul Maka Jika Kita Lihat Bagaimana Imam Malik Itu Imam Malik Melihat Gurunya Imam Nafiq Salat Kemudian Imam Nafiq Melihat Gurunya Sohabat Abdullah bin Umar Melihat Rasul Sallallahu Sallam Imam Abu Alif Melihat Salat Sahabat Rasul Malik Sahabat Rasul Malik Melihat Salat Rasul Kemudian Imam Muhammad bin Hassan Melihat Gurunya Imam Abu Halifah Bagaimana Beliau Imam Abu Halifah Melihat Salat Sahabat Rasul Malik Rasul 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 Kemudian Imam Asyafiri Melihat Gurunya Imam Malik Imam Muhammad Hassan Kemudian Melihat Gurunya Rasul 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 Kemudian Imam Ahmad bin Ambil Melihat Gurunya Imam Asyafiri Sesuai dengan Al-Quran As Sunnah Yaitu Bagaimana Cara Salat Rasul Rasul Datanglah Imam Al-Quran Nanti Datanglah Imam Al-Mazali Setelah itu Datanglah Imam Al-Nafi'i Kemudian Imam Al-Nafi'i Kemudian Al-Nafi'i Kemudian Imam Zagari Al-Asuri Kemudian Datang Setelah Imam Al-Nafi'i Kemudian Datang Setelah Imam Al-Malibari Al-Nafi'i 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 Kembali Kepada Al-Quran Dan As Sunnah Tidak Perlu Kita Mengikuti Madhab Ulama Tidak Perlu Kita Mengikuti Apa Yang Dikatakan Al-Nafi'i Menampak Menampak Itu Yang Kita Ikuti Adalah Al-Quran Dan As Sunnah Terkadang Kita Orang Awam Tergeco Terkadang Kita Orang Orang Awam Merasa Bahwa Ya Memang Benar Perdoman Yang Disertakan Oleh Al-Quran Al-Quran Jika Kalian Berbegah Kepada Dua Hal Yang Saya Dikalkan Ini Tidak Akan Pernah Tersesat Selamanya Dalam Meriwakan Al-Quran Kita Allah Basuk Nanti Dalam Meriwakan Lain Kita Allah Wahid Keluarga Aku Dan Kita Kita Maka Orang Yang Seperti Kita Orang Awam Terganti Perkecoh Ketika Kalau Mendapat Ini Mendapat Imam Syafi Sehingga Seolah Apa Yang Kita Ikuti Apakah Hadis Atau Mendapat Imam Syafi Maka Orang Awam Akan Mengatakan Kita Ikuti Hadis Rasulullah Sallallahu Aleyhi Mas Salah Ini Dalam Al-Quran Dan Sebenarnya Begini Ini Mendapat Imam Malik Apa Yang Kita Ikuti Apakah Al-Quran Dan Salah Atau Imam Malik Nah Dari Sini Maka Banyak Orang Awam Yang Terkecoh Terhadap Semboyan Semboyan Yang Balik Kepada Al-Quran Dan Asunan Maka Agar Kita Terkecoh Dengan Itu Semua Maka Penting Bagi Kita Untuk Mengenal Biografi Para Ulama Agar Kita Tidak Kehilangan Obor Kita Agar Kita Tidak Kehilangan Lentera Kita Yang Menyikari Dunia Ini Tetapi Kita Silor Dengan Cahayanya Sehingga Kita Tidak Mengenal Maka Jangan Sampai Setelah Kita Bertahun Mengikuti Guru-guru Kita Para Ulama Kita Tiba-tiba Kita Berubah Dan Seolah-olah Bahwa Apa yang Kita Lakukan Bertahun Itu Adalah Sesuatu Yang Sesat Dan Menyesatkan Jangan Jangan Sampai Di Antara Kita Ketika Orang Tua Kita Sudah Mengikuti Para Ulama Kemudian Tiba-tiba Kita Datang Pulang Dari Kampus Menentang Kedua Orang Tua Banyak Banyak Di Antara Kita Ada Anaknya Sampai Meninggalkan Orang Tuanya Sampai Sampai Pergi Menjauh Dari Orang Tuanya Sampai Ada Menatakan Astag Orang Tua Sampai Masuk Meneraka Asia Ada Sampai Orang Tua Yang Meninggal Dunia Tidak Mau Mendoakan Dan Seterusnya Maka Mari Kita Bersama Sama Mengkaji Biografi Para Ulama Kita Mengenal Para Ulama Agar Kita Tidak Salah Di Dalam Mengenai Para Ulama Baiklah Karena Di Indonesia Ini Mereka 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 Bersama Sama Kita Mengenal Imam Syafi Siapakah Imam Syafi Kapan Beliau Dilahirkan Siapa Saja Murid Apa Saja Buku Yang Beliau Tulis Dan Bagaimana Kompetensi Beliau Bagaimana Keahlian Beliau Di Dalam Memahami Al-Quran Dan As-Sunnah Dan Apa Yang Menjadi Para Berpikir Beliau Di Dalam Memahami Al-Quran Dan As-Sunnah Bagaimana Imam Syafi'i Di Dalam Beribadah Bagaimana Imam Syafi'i Di Dalam Beru'amah Bagaimana Imam Syafi'i Disanjung Oleh Sandri-sandrinya Dan Disanjung Oleh Para Ulama Bapak Bapak Dan Ibu 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 Rahmati Allah Subhani Wata Kita Sebagai Orang Yang Mengaku Terhadap Syafi'i Kalau Boleh Jujur Apakah Kita Tahu Kapan Imam Syafi'i Lahir Dimana Imam Syafi'i Lahir Jangan-jangannya Kita Ikuti Imam Syafi'i Itu Siapa Orang Mana Apakah Dia Orang Indonesia Atau Orang Arab Saudi Atau Orang Pakar Maka Banyak Di antara Kita Yang Belum Mengenal Sehingga Ketika Dibenturkan Tadi Langsung Kita Boyah Langsung Apa Yang Digalah Keyakinan Kita Langsung Seorang Boyah Bener Juga Langsung Akan Berkata Ya Betul Juga Kenapa Kita Tidak Ikuti Asunah Tidak Mengikuti Hadis Rasulullah Kenapa Kita Mengikuti Imam Syafi'i Maka Perut Dikertahui Bapak Bapak Dan Ibu Terutama Bapak Bapak Mas Sesuah Dan Mas Yang Bawa Pol Ben Bisa Dicatat Imam Syafi'i Lahir Tahun 150 Hijri Lahir Tahun 150 Hijri Beliau Lahir Pada Tahun Wafatnya Imam Abu Hanifah Para Ulama Berkata Imam Abu Hanifah Wafat Tahun 150 Hijri Dan Pada Tahun Itu Dilahirkan Imam Ash-Yafi'i Sebagian Lahir Mengatakan Imam Abu Hanifah Bapaknya Tahun 151 Atau 52 Yang Artinya Adalah Bahwa Imam Ash-Yafi'i Tidak Berjumpa Berjumpa Imam Abu Abu Hanifah Jadi Imam Ash-Yafi'i Tidak Berjumpa Dengan Imam Abu Hanifah Karena Beliau Baru Lahir Ternyata Imam Abu Halifah Sudah Wafat Imam Ash-Yafi'i Lahir Di Gaza Di Gaza Yang Sekarang Rauh Yang Sekarang Menjadi Bagian Palestina Yang Di Perebutkan Dengan Israel Walaupun Negaranya Ini Berebut Perbatasan Dan Sering Terjadi Konflik Disitulah Imam Ash-Yafi'i Dilahirkan Tapi Perlu Diketahui Bahwa Imam Ash-Yafi'i Adalah Dari Bangsa Quresh Ada Yang Masih Ingat Bangsa Quresh Itu Dimana Geografisnya Dimana Bangsa Quresh Ini Belajaran SD Yaitu Sejarah Nabi Bangsa Quresh Dimana Maka Ya Betul Sekarang Bahwa Bangsa Quresh Itu Aslinya Dimangkab Bangsa Quresh Itulah Bangsanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam Nah Imam Ash-Yafi'i Ayahnya Adalah Bangsa Quresh Yaitu Imam Idris Bin Abbas Bin Osman Bin Shafi'i Yang ini Imam Shafi'i Ini Yang merupakan Sohabat Rasulullah Merupakan Sohabat Rasulullah Karena Ayahnya Adalah Dari Bangsa Quresh Dari Orang Arab Maka Ketika Imam Shafi'i Lahir Dan Ayahnya Sudah Wafat Ketika Imam Shafi'i Lahir Ayahnya Sudah Wafat Maka Ibunya Berpikir Ini Anak Saya Adalah Keturunan Quresh Kalau Saya Tetap Digazah Dan Ayahnya Sudah Wafat Takutnya Nanti Orang Tidak Mengenalinya Sebagai Bangsa Quresh Takutnya Nanti Anak Saya Ini Tidak Lagi Masahnya Dihabui Bangsa Quresh Sebelum Waktu Terlalu Panjang Maka Ketika Imam Shafi'i Berusia Dua Tahun Dibawa Ke Maka Oleh Ibunya Dibawa Ke Maka Sama Ibunya Imam Shafi'i Dibawa Ke Maka Kemudian Ketika Sampai Dibaka Ibunya Bangsa Mengatakan Kepada Saudara-saudaranya Yang ada Di Sana Yaitu Keluargan Imam Shafi'i Yang ada Di Yang ada Di Makar Sampai Ini adalah Putra Dari Idris Bin Abbas Bin Osman Bin Shafi'i Hanya Disampai Disitu Kemudian Setelah Disini Imam Shafi'i Akhirnya Belajar Membaca Al-Quran Dan Beliau Al-Quran Sebelum Ada Yang mengatakan Sebelum Usia 7 tahun Imam Shafi'i Ini yang menjadi Catalan pertama Bahwa Imam Shafi'i Al-Quran Dari Umur Masih Masih kecil Mereka Sekitar 7 tahun Masih Belum Balik Maka Sampai Sekarang Ketika Ada Yang Meragukan Peketauan Imam Shafi'i Tentang Al-Quran Perlu Ditanya Sejak Kapan Anda Membaca Al-Quran Kalau Di Al-Quran Dari Usia 30 tahun Mungkin Setengah Apap Setengah Tidak Tapi Dari Kecil Membaca Al-Quran Imam Shafi'i Kemudian Imam Shafi'i Berada Di Antara Kaum Yang Disitu Beliau Belajar Bahasa Arab Beliau Beliau Belajar Bahasa Arab Nah Disinilah Penting Kita Orang Indonesia Pasti Belajar Bahasa Indonesia Terkadang Kita Belajar Bagaimana Tantangan Yang Benar Karena Bahasa Indonesia Sudah Bergeser Bergeser Karena Bercampur Dengan Bahasa Lain Dengan Bangsa Lain Dengan Apalagi Anak Anak Sudah Suka Buat Aturan Aturan Sendiri Maka Kita Harus Mengikuti Aturan Yang Bagus Yang Begitu Belajar Bahasa Arab Sahib Sahir Arab Gunung Ya Faka Dan Sangat Cerdas Nya Ilm Asyafi'i Kemudian Ilm Asyafi'i Belajar Ilmu Fikih Kepada Burunya Asyafi'i Dimakan Beliau Wasih Fikih Sampai Sampai Belum Usia 15 tahun Ada yang Mengatakan Belum Kenapa 15 tahun Beliau Sudah Diizinkan Oleh Burunya Untuk Berfatwa Apa Ini Maksud Berfatwa Yaitu Menentukan Bahwa Ini Hal Ini Diharap Atas Pengetahuan Ilmu Fikih Nya Kalau Di sini Mungkin Sudah Boleh Menjadi Anggung Tanggungi Pagesul Lama Indonesia Yang Ada Makanan Ini Oh Ini Diteliti Halal Oh Ini Nggak Boleh Diharap Bagaimana Dengan Transaksi Ini Dikaji Melinti Oh Ini Transaksinya Halal Oh Ini Haram Nggak Boleh Oh Ini Ada Ribat Itu Fatwa Belum Genap 15 Tahun Oleh Gurunya Sudah Dikatakan Afti Berfatwalah Karena Belum Sudah Kuasa Yang Dikisahkan Yang Sudah Bini Ketika Berada Di Maka Beliau Gemara Memanah Sehingga Beliau Di Dalam Olah Pemilik Olah Memanah Dikisahkan Dikisahkan Kalau Memanah 10 Jadi 10 kali Maka 9 yang Tempat Sasaran Itu ada 9 Mungkin Yang Satu Meleset Sedikit Sangit Mahirnya Yang Dikisahkan Di dalam Memanah Sangit Mahirnya Itu 10 akan Tempat Sasaran Mungkin Satunya Meleset Sedikit Ini Kemudian Parvola Mengatakan Sesungguhnya Engkau Itu Bakatnya Di Dalam Ilmu Fikir Engkau Bakatnya Dalam Ilmu Agama Maka Pergilah Kamu Mencari Nah Imam Asyawi Yang Sudah Dizinkan Oleh Gurunya Untuk Berpatu Ini Beliau Dimitir Oleh Gurunya Untuk Belajar Termasuk Orang Tuanya Ibunya Mencari Ibu Untuk Belajar Maka Ibu Pergilah Ke Madinah Ketika Usia 17 Tahun Ada Yang Mengatakan Belum 18 Tahun Usia Tersebut Jadi Setelah Dimangkap Beliau Diminta Untuk Berpatu Sudah Boleh Menjadi Mufti Sudah Boleh Menjadi Anggota Mubi Sudah Boleh Berpatu Anak Maka Beliau Tidak Puas Dengan Itu Beliau Diminta Untuk Belajar Lagi Kepada Imam Malik Di Madinah Ketika Imam Asyawi Akan Belajar Kepada Imam Malik Di Madinah Beliau Mencari Tahu Imam Malik Ini Keistimewaannya Apa Akhirnya Diketahui Bahwa Keistimewaan Imam Malik Adalah Ilmu Hadis Beliau Adalah Ilmu Hadis Imam Mughal Hidra Imam Malik Adalah Imam Yang Sangat Terkenal Ahli Hadis Beliau Kalau Menguasai Adis Rasulullah Kemudian Imam Syafi'i Berkata Imam Syafi'i Bertanya-tanya Apa Kitab Beliau Yang Terkenal Maka Dia Setahu Bahwa Kitab Imam Malik Yang Terkenal Al 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 Wattop Kitab Al Wattop Sekarang Banyak Di Toko-toko Kitab Kalau Mau Disini Di Banyak Kitab Al Wattop Tanya Kitab Al Wattop Banyak Jujuan Atau Di Tanabang Atau Dimana Jawab Kitab Kitab Al Wattop Sekian Di Sekiri Tebal Kitab Al Wattop Isinya Hadis Rasul Rasulullah Riwayat Imam Malik Yang Sampai Rasul Rasulullah Kitab Al Wattop Kemudian Beliau Pun Menghafalkan Kitab Al Wattop Sesampainya Imam Syafi'i Kepada Imam Malik Maka Imam Syafi'i Ditanya Bagi Imam Malik Oh Mau Ada Perlu apa Pertanyaan 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 Namanya Siapa Nama saya Muhammad Bin Fitris Kemudian Adalah Perlu apa Saya Mau Haji Akhirnya Imam Malik Berkata Coba Nanti Cari Santri Untuk Membacakan Hadis Hadis Saya Kamu Tulis Dalam Kitab Wattop Nanti Minta Salah Satu 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 Baca Dengan Kamu Tulis Imam Syafi'i Berkata Tidak Saya Tidak Perlu Saya Sudah Hafal Saya Sudah Hafal Maka Imam Malik Kamu Hafal Kitab Wattop Coba Dibaca Beliau Baca Dengan Hafal Dari Awal Sampai Akhir Adis Adis N Imam Malik Inilah Kesimpuhan Di Dalam Belajar Maka Di Al-Bajar Sangat Al-Bajar Itu Kalau Santri Ingin Belajar Di Al-Bajar Khusus Yang Apapun Maka Syaran Awalnya Harus Hafal Akhidat Tuh Amu Harus Hafal Safi Atul Bajar Harus Hafal Juz Amah Perlu Boleh Ngari Di Al-Bajar Karena Apa Santri Yang Beri Uang Ingin Belajar Dia Sudah Menunjukkan Kesumbuhannya Dengan Menghafal Yaitu Dengan Dia Menghafalkan Dia Sungguh Sungguh Ingin Belajar Karena Banyak Anak Yang Ternyata Hanya Dikorong Orang Orang Kuas Saja Kamu Nyantri Di Al-Bajar Besok Berangkat Al-Bajar Besok Kita Daftarin Di Al-Bajar Tapi Anaknya Tidak Punya Kesumbuhan Maka Itu Akan Merekodkan Mondok Pesan Santri Orang Tuhan Yang Terus Itu Ternyata Ketika Yang Lain Belajar Berarti Itu Yang Lain Agak Beliwata Agak Bolos Nah Ini Karena Dia Punya Kesumbuh Kesumbuh Tetapi Ketika Santri Itu Dari Mas Sudah Menghafalkan Oh Berarti Dia Mau Belajar Benar Benar Dia Mau Belajar Sebagai Tes Saja Bahwa Dia Ingin Belajar Ata Tidak Kalau Dia Ingin Belajar Dia Subuh Sebelum Masuk Al-Bajar Nanti Pada Bulan Mei Bulan Juni Pokoknya Bulan Sawal Maka Saya Ini Nanti Ada Tes Selan Sawal Tes Nya Hafalan Ini Untuk Wasalah Baru Mah Tuhan Dia Nhafalin Abid Tuh Awam Abid 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 Kemudian Sampir Naja Paslo Maslo 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 Dihafalkan Maslo Maka Ini menunjukkan Bahwa Anak tersebut Sungguh Sungguh Ingin Belajar Maka Baru Nanti Ketika Tes Dia Ternyata Hafal Nya Tiga Perumah Ada Hafalnya Separuh Adanya Nggak hafal Sama Sekali Nggak hafal Sama Sekali Nggak Nggak hafal Sama Sekali Karena Nggak hafal Sama Sekali Sedangkan Yang hafal Separuh Ya Sudah Kita Kami Sempatan Dua Bulan Kalau Dia Sungguh Sungguh Jadi Hafalkan Dua Bulan Sampai 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 Atau Sudah Tiga Perumah Dikasih Mampu Satu Bulan Sungguh Sungguh Sampai Nah Ini Sebagaimana Imam Al-Syafi'i Ketika Beliau Akan Belajar Kepada Bulunia Imam Malik Beliau Sudah Menghafal Kitab Al-Muak Teman Wakti Dan Dikatakan Bapak Imam Al-Syafi'i Ketika Belajar Kepada Imam Malik Ternyata Imam Shafi'i Justru Hanya Berdiskusi Adalah Imam Yang Sangat Mumpuni Dalam Keilmunya Tidak Adalah Beran Dengan Ilmunya Imam Malik Karena Imam Malik Sangat Memasih Ilmu Hadis Sehingga Semua Kudus Berhujan Akan Kalah Dengan Imam Malik Karena Imam Malik Memuliki Hantis Hantis Yang Suha Hantis Hantis Yang Suha Apalagi Imam Malik Ambil Dekat Sekali Dari Rumya Imam Tafi'i Imam Malik Dari Sahabat Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Yang Sangat Dekat Sekali Sangat Imam Malik Rasulullah Sehingga Ketika Ada Orang Yang Tidak Setuju Dapat Imam Malik Langsung Ditanya Mana Hujat Imam Malik Punya Hujat Imam Malik Sambil Beri Bawanya Di Dalam Iman Malik Semua Orang Dia Hanya Imam Malik Yang Berbicara Dengan Nada Yang Sangat Pelar Dengan Nada Yang Sangat Berbibawa Dengan Nada Yang Sangat Jelas Sehingga Santri Menulis Pun En Jelas Dikatakan Sakit Bapak Majelis Dari Imam Malik Maka Tidak Ada Santri Yang Membuka Kertas Kecuali Semua Ruangan Mendengar Karena Semuanya Dia Mendengarkan Imam Kalau Ada Yang Buka Kertas Itu Sanggit Dibawanya Majelis Imam Malik Dan Imam Malik Karena Berbibawa Satri Santrinya Enggan Untuk Berbicara Secara Langsung Kepada Imam Malik Bahkan Orang Yang Tidak Berbicara Kepada Imam Malik Kecuali Habis Melalui Perantara Satri Satri Khususnya Sehingga Ada Beberapa Orang Ingin Bertanya Kepada Imam Malik Melalui Seseorang Muridnya Imam Malik Kemudian Ternyata Orang Tersebut Ingin Bertanya Suatu Permasalahan Dan Satunya Berkata Ini Bukan Waktunya Bertanya Ini Waktunya Imam Malik Untuk Istirahat Atau Mutolak Jadi Sekarang Ini Bukan Waktunya Majlis Bukan Waktu Bertanya Maka Pada Satu Tidak Ada Yang Berani Tidak Ada Yang Berani Bertanya Di Luar Waktu Majlis Imam Malik Saking Bawanya Kemudian Orang Yang Ingin Bertanya Tersebut Kamu Bukan Satrinya Kamu Kan Bernikah Belum Punya Uang Ada Kamu Belum Punya Uang Kamu Belum Punya Kebutuhan Rumah Tangan Maka Kamu Tanyalah Kepada Imam Malik Kalau Kamu Berani Bertanya Nanti Akan Saya Kasih Uang Berapa Dinan Untuk Keperluan Tuhan Kamu Inilah Satrinya Imam Malik Karena Beliau Sibuk Dengan Ilmu Sampai Tidak Memiliki Kebutuhan Satri Hari Untuk Mencukupi Istrinya Yang Baru Menikah Jadi Dia Baru Menikah Itu Bingung Gak Punya Tuhan Akhirnya Ada Orang Pertanya Akhirnya Diberanikan Dia Dapat Kepada Imam Malik Datang Kepada Imam Malik Kemudian Dia Menutup Imam Malik Imam Malik Menantar Dengan Najam Melihat Sari Tergesa Kukum Karena Tau Ini Bukan Waktunya Majelis Ini Bukan Waktunya Bertanya Maka Imam Malik Berkata Dengan Kasih Sayang Dengan Melembut Tanya Berkata Saya Tau Kamu Tau Bahwa Ini Bukan Waktunya Bertanya Kira Kira Ada Apa Maka Sari Tersebut Berkata Ya Sesungguhnya Sekarang Itu Bukan Waktunya Bertanya Tetapi Saya Bertanya Ini Karena Ada Upahnya Untuk Keperluan Keluarga Saya Imam Malik Nyabut Akhirnya Sari Tersebut Bertanya Dikas Kesempatan Nah Ini Sari Di Bawahnya Imam Malik Itu Orang Mau Bertanya Saja Sampai Merasa Apa Segan Karena Imam Malik Sekarang Bawah Tetapi Sangrinya Imam Malik Yang Pernama Imam Syafi'i Pernah Pernah Ketika Ada Seorang Masuk Ke Majlis Imam Malik Waktu Itu Ada Waktu Orang Pertanya Tentang Hukum Hukum Tentang Fatwa Fatwa Hukum Sedangkan Imam Syafi'i Sedang Di Luar Luar Ketika Orang Kesempatan Masuk Kemudian Tidak Lama Keluar Dalam Keadaan Guru Dalam Keadaan Yang Kayak Sedih Akhirnya Ditanya oleh Imam Syafi'i Yang Waktu Itu Masih Muda Masih Belas Tahun Ada Apa Gerangan Kalau Disini Kisana Ada Apa Gerangan Pak Atau Kisana Kok Murung Kelihatannya Sedih Baru Bertemu Dengan Imam Malik Kok Sedih Akhirnya Diceritakan Saya Itu Pintar Fatwa Pada Imam Malik Tentang Hukum Ini Oh Apa Pendapatnya Imam Malik Imam Malik Mengatakan Gini Yang Intinya Tidak Sesuai Harapan Dan Menyusahkan Dalam Arti Kalau Saya Terapkan Itu Saya Mendapatkan Kesusahan Akhirnya Imam Syafi'i Menerangkan Oh Hukumnya Ini Tidak Seperti Yang Dikatakan Dalam Malik Berbeda Imam Syafi'i Berfakuan Beda Dengan Fatwanya Imam Malik Bila Masa Hukumnya Begitu Imam Malik Berkata Begini Percaya Tanya saja Lagi Masuk Lagi Masuk Pasuk Lagi Benda Imam Malik Bertanya Benda Imam Malik Tersinggung Tersinggung Ketika Shafi'i Lebih Hebat Yaitu Imam Malik Karena Sangit Ikhlasnya Jadi Imam Syafi'i Berfakuan Beda Dengan Batwanya Sangguri Imam Malik Justru Yang ikutilah Shafi'i Ikutilah Pemuda Itu Karena Dia adalah Pemuda Yang sudah Memiliki Ilmu Untuk Berfakuan Inilah Imam Malik Nah Imam Syafi'i Berburu Kepada Imam Malik Itu Mendapatkan Banyak Ilmu Tentang Ilmu Hadis Disitulah Imam Syafi'i Menguasai Banyak Sekali Hadis Hadis Rasulullah Dan Disitulah Imam Syafi'i Mulai Berpikir Tentang Bagaimana Memahami Hadis Hadis Rasulullah Bagaimana Imam Syafi'i Menganggap Hadis Hadis Rasulullah Harus Dijadikan Yang Terdepan Dan Kita Harus Meninggalkan Pendapat Pribadi Sehingga Imam Syafi'i Berkata Bapak Jika Pendapat Saya Yang Bertentangan Dengan Hadis Rasulullah Tidak Sesuai Dengan Hadis Rasulullah Salat Al-Ala Salam Maka Ikutilah Hadis Rasulullah Tinggalkan Pendapat Ku Bahkan Bahasanya Petribu Al-Ala Maka Lemparkan Pendapat Ku Ke Dinding Maksudnya Jangan Dihang Pendapat Saya Sehingga Terkenal Sekali Oleh Para Ulama Pada Zaman Itu Bapak Yang Syafi'i Adalah Nasir Sunnah Beliau Adalah Gawah Sunnah Beliau Adalah Orang Yang Membela Sunnah Nasir Sunnah Sehingga Terkenal Sekali Dimana Bahwa Ulama Adi Hadis Yang Menganggap Bahwa Hadis Rasulullah Salam Salam Anak Ucah Dan Adalah Imam Ash-Syafi'i Kemudian Imam Ash-Syafi'i Punya Guru Bernama Muhammad Bin Hassan Imam Muhammad Bin Hassan Ini Adalah Sakrinya Imam Abu Hadifah Nah Disitulah Imam Ash-Syafi'i Berkembang dengan Imam Muhammad Bin Hassan Berdiskusi Badan Tentang Ibu Ibu Ternyata Imam Muhammad Bin Hassan Sebagai Sakrinya Imam Abu Hadifah Itu Mengumpulkan Banyak Sekali Hadis Dengan Logika Logika Islihannya Yang Sangat Terkenal Sehingga Terkenal Mahab Nya Imam Abu Hadifah Adalah Logis Ahlul Logi Karena Memahami Hadis Rasulullah Tidak Hanya Tekstual Tetapi Menggunakan Logika Akal Yang Sehat Sehingga Disitu Pemahaman Pemahaman Tentang Al-Quran Dan Al-Hadis Benar-benar Pemahaman Yang Bogis Sehingga Imam Masyafi Ketika Berduru Dengan Imam Al-Quran Disitu Terlalu Mendiskusi Diskusi Dan Diskusi Terus Dalam Al-Quran Al-Quran Saking Hati-Hatinya Itu Tidak Menerima Hadis Al-Had Sebagai Mujad Yaitu Hadis Yang Merauinya Hanya Satu Dua Yang Tidak Yang Tidak Sekuat Masyur Atau Sekuat Kutawatir Dan Di dalam Al-Quran Al-Quran Itu Mereka Lebih Baik Menggunakan Satu Al-Quran Masyur Dan Satu Al-Quran Kutawatir Dan Kita Istingat Di dalamnya Daripada Menggunakan Hadis Hadis Al-Quran Tetapi Syafi'i Berkata Justru Hadis Kalau itu Hadis Suha'i Sampai Sanatnya Kepada Rasul Maka Saat itu Hadis Tersebut Adalah Kutja Walaupun Yang Beriwet Kana Satu Orang Walaupun Hadis Tersebut Adalah Al-Quran Tidak Sampai Derajat Masyur Tidak Sampai Derajat Mudawati Bapak Imam Syafi'i Pokoknya Asal Hadis tersebut Sanatnya Sampai Rasulullah Dengan Sanat Yang Sahih Maka Hadis Itu Adalah Fudja Adalah Argumentasi Yang Harus Kita Ikuti Disitulah Terkenal Imam Syafi'i Sebagai Nasirus Sunnah Menolong Sunnah Karena Hampir Saja Madrasah Ahli Rohi Atau Mereka Dari Madrasah Bapak 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 Hampir Saja Ahli Hadis Itu Terkikis Terkikis Di Dalam Pertahankan Hadis Rasulullah Yang Arhan Tetapi Setelah Datangnya Imam Syafi'i Akhir Yang Berimba Dari Kedua Kutub Itu Dari Paterasah Imam Abu Halifah Dan Paterasah Imam Malik Yang Satunya Logika Dalam Memahami Al-Quran Dan As-Sunnah Dengan Logika Logika Yang Lantap Dengan Serat Serat Yang Ketak Di Dalam Mengambil Al-Hadis Sedangkan Imam Malik Yang Yang Penting Sanat Yang Sampai Pada Rasulullah Yang Penting Disini Adalah Amal Al-Madinah Maka Disinilah Diimbangkan Oleh Imam Berada Di Moderasi Selalu Berada Di Tengah Selalu Berada Di Tempat Yang Moderat Karena Kerudukan Beliau Adalah Mengumpulkan Dari Ilmunya Imam Abu Halifah Dan Mengumpulkan Ilmunya Imam Malik Kalau Sudah Kita Memahami Bagaimana Imam Shafi'i Belajar Bagaimana Imam Shafi'i Kerudukannya Dalam Al-Mami Al-Quran Dan As-Sunnah Apakah Mungkin Pendapatnya Imam Shafi'i Bertentangan Dengan Al-Kitab Dan As-Sunnah Tidak Akan Mungkin Karena Imam Shafi'i Benar-benar Kalau Sudah Teks Al-Quran Kalau Sudah Teks Al-Hadis Kemudian Teks Al-Quran 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 Bagaimana Imam Shafi'i Tidak Berada Berada Berpendapat Imam Shafi'i Tidak Ada Pendapat Dalam Al-Quran 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 Mengatakan Tinggalkan Pendapatku Ikutilah Al-Quran 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 Lantas Dimana Kita Akan Dibandingkan Apakah Kita Akan Mengikuti Al-Quran 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 Maka Yang Pertanyaan Demikian Dia Tidak Mengenali Imam As-Syafi'i Kemudian Saatnya Al-Quran Yang Bernama Imam Ahmad Bin Ambar Beliau Allah Al-Quran 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 Beliau Bisa Bisa Kecuali Setelah Saya Belajar Kepada Imam As-Syafi'i Nah Disitrilah Imam Akhmad Bin Ambar Sebagai Ahli Hadis Beliau Mengakui bagaimana kehebatan Imam Syafi di dalam mahabi Al-Hadis dan beliau Ibu Ahmad bin Ambal selalu memuji Imam Syafi sampai putra putrinya itu penasaran siapakah ini Muhammad bin Idris Al-Syafi kenapa orang tua saya setiap hari memujinya kenapa orang tua saya setiap hari mendoakannya karena Ibu Ahmad bin Ambal berkata di waktu sahur yaitu sebelum datang waktu subuh saya tidak meninggalkan doa kepada guru-guru saya terutama kepada Ibu Ahmad Syafi jadi Ibu Ahmad bin Ambal setiap waktu sahur mendoakan Ibu Ahmad Syafi dan inilah akhlak seorang murid kepada guru-guru maka kalau kita semua adalah santrinya buah-biaya maka diuntut sebuah di saat kita berhacung di saat kita selatuh Tuhan di saat kita selatuh lima waktu kita doakan guru kita dan inilah badannya Imam Ahmad bin Ambal setiap saat beliau mendoakan Ibu Ahmad Syafi'i setiap saat beliau memuji Ibu Ahmad Syafi'i sebagai ahli hadis sebagai nasiru senang sebagai orang yang menghidupkan ilmu hadis yaitu Ibu Ahmad Syafi'i nah disinilah seberapa tinggi ilmu kita jika dibandingkan dengan ilmunya Ibu Ahmad Syafi'i seberapa jauh pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Al-Sunnah jika kita bandingkan dengan pemahaman Ibu Ahmad Syafi'i maka sangat jauh jauh dan jauh sekali karena kita memahami Al-Quran saja ya cuma bisa baca saja apalagi memahami arti artinya artinya saja itu terjemahan apalagi memahami tafsir tafsirnya apalagi memahami gramatikarnya apalagi memahami balagoknya di dalam Al-Quran belum lagi hadis riwayat-riwayat saja dimana kita yang menghafal Kutubu Sintah sekarang di dunia ini hanya hitungan jari orang yang menghafal Kutubu Sintah kalau Ibu soalnya Bukhari dan Muslim mungkin banyak yang hafal tetapi Kutubu Sintah itu jari jadi Imam Syafi'i seberapa banyak hadis yang beliau hafal itu baru hafal lainnya saja belum lagi memahami imanan apaan yang ada di hadis tersebut belum lagi memahami bagaimana hadis ini yang harus dikumpulkan singkat bagaimana antara hadis yang satu antara hadis yang kedua apakah hadis ini umum apakah hadis ini khusus apakah hadis ini anak hadis masur ini anak hadis atau hati ini anak hadis anak hadis seterusnya bagaimana dari jalur bagaimana apa roi-roi nya apakah roi itu termasuk roi yang otomat yang roi yang adil atau tidak kita nama roi nya saja tidak hafal apalagi tahu roi ini dobek atau tidak dimana itu kita juga sebandingkan dengan ilmunya imam as syafi'i sama jauh sekali belum lagi apa yang dilakukan oleh imam as syafi'i kita jauh sekali dari dari apa yang menjadi amal imam as syafi'i sobat ketika imam ahmad bin ahmad mengakukan imam syafi'i selalu memuji imam syafi'i maka putranya ada yang merasa bahwa ini sekali-kali saya ingin ketemu dengan imam as syafi'i seperti apa maka saat itu imam as syafi'i bertanggap ke rumahnya imam ahmad bin ahmad dalam kesempatan itu disisakan bahwa imam as syafi'i mampir di rumahnya satrinya yaitu imam ahmad bin ahmad ketika imam as syafi'i mampir disitu waduh-waduh teman putrinya imam ahmad sangat bilang senang sekali wuh inilah buruk ayah saya inilah yang dipuja-puja terus oh imam syafi'i itu bagikan matahari untuk dunia ini kata imam ahmad bahwa imam syafi'i itu bagikan kesehatan bagi manusia imam ahmad jangan memuji imam syafi'i artinya dunia ini kalau gak ada matahari bagaimana artinya manusia ini kalau gak punya kesehatan bagaimana sehingga dikatakan bahwa manusia jasad manusia itu butuh kesehatan dan kita butuh kepada imam syafi'i sebagaimana jasad kita butuh terhadap kesehatan ini imam ahmad dalam memuji imam syafi'i maka putranya sangat senang sekali pada imam syafi'i sampai dihintai dihintai oleh putranya itu ini imam syafi'i yang dibanggakan oleh ayah saya coba amaliyahnya apa apa yang melakukan bukan sampai ayah saya memuji setinggi itu ini baru imam syafi'i kemudian ternyata disitu imam syafi'i ya biasa kalau ada imam ahmad setelah itu ada makan kemudian setelah itu imam syafi'i istirahat dan ini putranya imam ahmad itu menengat jadi jawab oh imam syafi'i ternyata tidurnya tidak sesuai sunnah loh kok tidak sesuai sunnah itu miring kanan harusnya eh dia meletang tidurnya ini bang syafi'i tidurnya agar lenta tidak miring kanan catatan sama putranya ini kok dibanggakan oleh ayah saya tidur saja tidak sesuai sunnah tidurnya tidak sesuai tidak sunnah kelihat lagi kelihat sampai mau subuh kok ini gak bangun-bangun tiduran saja catatan lagi seorang pulau itu harusnya dia mulai kalau sudah sepertiga malam bangun solat ahadud mendoakan catri-catrinya loh kok ini tidak catatan lagi akhirnya ada subuh imam syafi'i bangun keluar langsung solat subuh menjadi imam akhirnya catatan loh bangun tidur tidak mudur langsung solat catatan lagi akhirnya menjadi catatan ini protes saya akan protes kepada ayah saya kenapa ayah saya mengidolakan orang semacam ini disampaikan kepada ayahnya ini lu capatannya oh masa sih kita jangan suhudun kepada guru guru dirimaukan langsung viram ternyata imam itu ternyata ulama itu langsung viram karena suhu suhudun berapa besar suhudunnya berapa besar suhudunnya orang sekarang di media sosial terhadap para ulama tidak melihat secara langsung saja suhudun apalagi seperti anaknya yang memaham kenapa itu melihat secara langsung saja disampaikan oleh ayahnya jangan suhudun kepada guru guru kalau ada orang berbicara yang aneh-aneh tentang guru maka kita tidak boleh membenarkannya kita tidak boleh oh itu guru saya begitu yukur saya kamu belajar disana oh guru misalkan ini adalah orang orang yang suhudun terhadap tapi imam lama kenapa tidak beliau melihat guru ada seorang ulama yang tokoh seorang ulama yang menjadi panutan tidak akan melakukan hal-hal itu kecuali ada alasan maka ketika kumpul pagi-pagi sarapan seterusnya ditanya wahai imam kita ada pertanyaan oh silakan kenapa semalam kau tidurnya tidak senang harusnya senang jadi karena kenapa terlentang terus semalam kenapa kau tidak kiamulai kemudian ternyata oh salat subuh tidak mundu ini masalah apa-apa mahal dari bagiannya akhirnya diterangkan masya Allah jasadu Allah saya telah mengingatkan imam syafi berkata kepada dirinya saya tidak tidur ini karena kalau saya terpikir di belakang saya kitab-kitabnya ayahmu kitab-kitabnya Ahmad bin Abdel akan di belakang kumpul saya disitu ada kitab-kitab maka saya tidak berani membelakangi kitab-kitab ilmu itu ada imam syafi terhadap kitab terhadap buku ilmu pengetahuan kemudian saya tidak kiamulai kata mana-mana itu saya memikirkan sebuah hadis dan dari hadis itu saya berpikir tentang hadis tersebut istimewa terakam saya mendapati hadis itu adalah dan dirunjang untuk 70 sekian permasalahan ada matikan 73 ada matikan 20 sekian permasalahan satu hadis beliau paham 70 sudut pandang hadis tersebut dari problem ini terselesaikan dengan hadis ini dari hadis ini ada problem ini terselesaikan hukumnya sampai 70 permasalahan terselesaikan dengan hadis tersebut nah ketika saya sudah sampai ke iam ke 70 sekian itu ada subuh saya baru sadar oh sudah ada subuh karena sakit berpikir tentang hadis sedang takfakur tentang hadis tersebut sedang istimewa tidak sadar kalau sudah subuh akhirnya beliau pakun karena beliau dari isya masih punya wudhu dan beliau tidak tidur maka wudhunya tidak batang karena wudhunya tidak batang akhirnya beliau langsung som langsung subuh wudhunya tidak batang lantas siapa yang takfakur selama semalaman sampai 70 bermasalahan dalam sebuah hadis inilah imam asya asya maka imam amat berkata kepada anaknya jangan subuh gondong kepadaku guru nah inilah imam asya yang digabungi oleh imam ahmal bin ahmal tidak mungkin beliau tidak menang pendapatnya bertentangan dengan al-qur'an dan as-sunnah dan kalau dikatakan siapa yang lebih memahami al-qur'an dan as-sunnah antara imam asya atau orang-orang zaman ini maka jelas jauh sekali kita lebih condong memilih kemahamannya imam asya asya sehingga disitulah pentingnya kita untuk menjaga apa yang sudah dibawa oleh guru-guru kita apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tentang imam asya itu bukan orang lintur atau apa namanya migaw atau sehingga kita sendiri dengan awal asyubukah apa yang ada dalam kita kita fikir itu adalah hasil dari pemikiran pemahaman terhadap al-qur'an dan as-sunnah dan insya Allah masih banyak lagi terkait dengan imam asya bagaimana keabungan imam asya bagaimana dermawannya tapi insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya jika Allah mengisitkan amin semoga lebih umur panjang dalam jawa dan diberikan istiqomah amin amin